Hai semua assalamualaikum jumpa lagi di Jeva official channel kali ini Bunda Jeva akan berbagi resep cara memasak nasi kuning sederhana yuk kita simak videonya teman-teman kita siapkan beras yang sudah dicuci bersih sebanyak 3 liter lalu santan 1000 ml lalu bumbu rumpah rempah ada daun salam ada daun jeruk kunyit bubuk serai dan bawang putih yang sudah digeprek sebelumnya saya sudah menumis bumbu yang rempah-rempahnya ya lalu kita masukkan ke dalam beras lalu kita masukkan garam lalu kunyit bubuk lalu santan dan kita tambahkan santan 1000 ml lagi lalu kita aduk rata aduk-aduk dan diaduk-aduk kita masak sampai airnya meresap sesudah meresap kita matikan kompor dan diamkan selama beberapa menit ya kurang lebih 20 menit lah setelah 20 menit kita kukus nasi kuningnya dan tengahnya kita dilubangi ya supaya matangnya merata kukus selama 30 menit dan ini hasilnya kita aduk-aduk dan kita angkat masukkan ke dalam wadah baskom atau wadah yang agak besar dan ini hasilnya teman-teman nasi kuning ala jeva official channel sudah siap disajikan terima kasih sudah menonton teman-teman semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on next video bye bye